Pemisah mengenang dan mengenalkan pahlawan revolusi yang kugur pada perisiwa G30 SPKI kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Seorang muralis menggambar tujuh wajah pahlawan revolusi tersebut di dinding tembok gang di kawasan Cimindi, kota Cimahi. Sebagian masyarakat mungkin sudah mengetahui nama-nama dari tujuh wajah yang dilukis oleh seorang muralis di kawasan Cimindi, kota Cimahi. Ini adalah tujuh wajah pahlawan revolusi yang kugur pada perisiwa G30 SPKI tahun 1965 silam. Wajah Jenderal Ahmadiyani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, dan Kapten Anumerta Pierre Tendean dilukis oleh muralis bernama Ivan. Dengan menggunakan media tembok dinding rumah warga, pria berumur 37 tahun ini dengan penuh ketelatenan menggambar wajah tujuh pahlawan revolusi dengan koas dan cat kiluan. Butuh waktu selama 4 hari untuk menyelesaikan lukisan dinding sepanjang 10 meter tersebut. Lukisan mural tersebut selain untuk mengenang dan mengenalkan pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa G30 SPKI kepada masyarakat, khususnya anak-anak, juga untuk mempercantik dan memperindah jalan gang yang padat penduduk agar tidak terlihat kumuh. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV